Banyak orang di internet sering mengeluh karena setiap kali ikut giveaway semasa hidupnya tidak pernah menang. Dengan beragam alasan, salah satunya mengira giveaway adalah gimmick atau penipuan belaka. Padahal mereka saja yang tidak tahu tekniknya. Di sini, saya Kapan SG, Sarjana Giveaway, akan mengajarkan sobat-sobat internet semua cara memperjuangkan kemenangan giveaway dengan baik dan benar. Tips nomor 1. Terlahir hoki! Halo sobat internet, halo sobat Briggs. Selamat datang di video Kapan. Walaupun tadi kita di awal ngerosting Anda semua yang ngeklik video ini, tapi Kapan tetap akan ngasih tips yang beneran, yang proper. Sebelumnya, Kapan cerita dulu kenapa Kapan mengklaim diri Kapan sebagai SG. atau Sarjana Giveaway, karena Kapan sebagai YouTuber Lego memiliki 4 set Lego ofisial atau original tanpa mengeluarkan uang 1% pun. Nah, jadi kalau kalian lihat sedikit yang ngeblur di belakang Kapan, itu adalah Lego set ofisial pertama Kapan, yaitu Rover Testing Drive. Yang itu didapat dengan cara persyaratannya waktu itu oleh si penyelenggara giveaway memposting ulang apa yang mereka posting. Lalu disitu terjadi undian. Ya, disitu memang murni hoki-hokian ya. Karena tidak ada effort khusus dari para peserta giveaway. Jadi, hoki aja kalau disitu ya. Lalu, Kapan punya Lego set ofisial kedua, yaitu The Lego Movie 2. Disitu Kapan pajang. Itu didapat dengan cara giveaway yang cukup effort. Karena kita harus mengumpulkan karya. Menggunakan Lego ofisial juga. Karena penyelenggaranya lagi-lagi terus toko Lego ori-ori. Sama kayak yang sebelumnya. Cuma beda toko. Disitu kita harus mengumpulkan karya ke internet. Jadi, nanti diseleksi sama jurinya. Jurinya dari pihak toko. Dan, Kapan mengumpulkan sebuah animasi stop motion. Yang sebenarnya itu bagian dari openingnya YouTube Rewind 2020 Lego version. Yang sampai sekarang belum di-upload-upload. Tapi, klip awal itu Kapan jadikan bahan karya untuk dikumpulin. Dan, Kapan memenangkan The Lego Movie 2 itu. Lalu, belum lama ini Kapan mengikuti Lego Photography Contest. Yang diadakan indobrickville.com. Dengan juri dari Italia. Kapan lupa? Alessio Costrutiva. Kalau nggak salah namanya. Halo Alessio. Halo Indobrickville. Disitu giveaway dengan yang butuh effort. Yaitu seperti namanya. Fotography Contest. Jadi, kita mengumpulkan karya fotografi. Dan, berikut yang Kapan kumpulkan. Kapan sebenarnya fotonya udah banyak. Tapi, Kapan pilih tiga ini. Untuk Kapan taruh di feed biar rapi. Tapi, yang akan diseleksi cuma satu. Nah, Alhamdulillah Kapan terpilih sebagai juara dua. Tapi, buat Kapan. Juara dua ini adalah juara satu. Kenapa? Karena juara satunya. Juara satunya itu. Dapat Lego Creator dua. Harusnya bagus dong ya kan. Dapat Lego Creator ini dua. Juara duanya. Lego Creator satu. Dan. Lego Speed Champion. Nah, lalu juara tiganya. Kalau nggak salah Lego Super Heroes. Kalau nggak salah Spider-Man gitu. Ada dua. Dan, dari juara satu sampai juara tiga. Juga mendapatkan. Aksesoris custom. Dari Fotografia Construtiva. Dan, spesial dari Indobrickville. Juga dapat. Sertifikat of Achievement. Broadly Present. Ya. Nanti akan dibingkai. Dan akan dipajang. Bersebelahan dengan. Silver Play Button. Dan God Play Button. Anjay. Amin. Kita kembali ke ini. Kenapa Kapan menganggap juara duanya juara satu? Karena. Belum lama ini lagi. Kapan itu mendapatkan. Sebuah dukungan. Dari salah satu Sobat Briggs. Yang tidak ingin disebutkan namanya. Tapi, Kapan kepoin. Yang paling dia suka itu apa? Dan dia ngespill. Kalau yang paling dia suka itu. Lego-Lego Mobil Speed Champion. Yang seperti ini. Jadi, waktu Kapan merasa menyesal. Membelanjakan uang dia. Untuk beli Lego. Bukan Speed Champion. Lalu, Kapan dapat. Kesempatan untuk menang. Dari sebuah kompetisi fotografi Lego. Kapan dapat juara dua. Dan dapat Lego Speed Champion. Rasanya sangat melegakan. Ya, juara dua. Tapi, rasa juara satu. Juara satu di mata Sobat Briggs. Anjay. Oke. Itu sedikit pamer Kapan. By the way. Ini baru giveaway yang berhubungan sama Lego. Dan, kalau Kapan tadi ngespill. Tentang Kapan punya empat Lego set. Tanpa mengeluarkan uang sepersen pun. Ya, seperti itulah jadinya. Fotografi Lego yang Kapan kumpulkan. Itu kan pakai set yang hasil hoki itu. Jadi, Kapan memenuhi syarat. Karena Legonya Ori. Yang dipakai buat fotografi. Nah, dapet set dua lagi. Jadi, total set Kapan ada empat. Nah, itu adalah giveaway-giveaway. Yang Kapan dapat. Di dalam lingkup area Lego. Kapan juga dapat banyak giveaway. Dari berbagai macam hal lain. Seperti Marvel. Lalu, brand-brand. Seperti Men's Bure. Yang ujung-ujungnya uangnya Kapan beli Lego sih. Lalu, apa lagi ya? Hmm, fresh tea. Terus. Wah, banyak banget bro. Kapan menang giveaway itu. Nyalakan imajinasimu. Sekarang kita masuk ke tipsnya. Sebelum kalian menghujat Kapan. Jangan lupa kalau Kapan punya banyak sekali portfolio. Jika Kapan memang memenangkan banyak giveaway. Jadi, Kapan mengklaim diri Kapan sebagai Kapan SG sarjana giveaway. Adalah karena memang banyak giveaway yang sudah Kapan menangkan. Perlu diketahui dengan banyaknya giveaway yang Kapan menangkan itu. Masih banyak yang kalah. Ya. Jadi, ya high risk, high return. Buat teman-teman internet atau Sobat Bricks yang ingin peluang menangnya berhasil dari sebuah giveaway. Pertama, hindari ikut giveaway dari akun-akun yang sudah cukup besar. Karena tentu peluang menangnya kecil. Ada peluang menang, tapi kecil. Diingat ya. Bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak boleh. Kedua, ikutlah giveaway yang persyaratannya adalah mengumpulkan sebuah karya. Karena bagaimanapun juga, giveaway yang menggunakan karya sangat berbeda dengan giveaway yang hanya modal tag teman di komen. Karena tag teman di komen itu murni hoki kalau kalian dapat. Tapi kalau kalian ngumpulin karya, kalian punya kesempatan untuk berusaha semaksimal mungkin dalam sebuah karya itu. Untuk memenangkan hati juri. Begitu. Ya, tips apa lagi yang bisa kapan share? Hmm, kenapa kapan tiba-tiba ngeblank? Karena nggak pakai skrip. Oke, tiba-tiba kapan kepikiran satu tips? Ikutlah giveaway yang peraturannya cukup ribet. Ya, karena orang Indonesia tidak suka ribet. Ya, biasanya yang ikut giveaway dengan aturan yang sangat ribet itu peluang menangnya besar sekali. Kapan pernah jadi satu-satunya pemenang sebuah flash disk dari sebuah toko komputer. Karena hanya kapan yang ikut. Itu pakai karya loh. Karyanya ada di Instagram. Sebenarnya bukan keribet sih ya. Lebih ke nggak ada yang notice kalau toko komputer itu ngadain giveaway. Dan barangnya Alhamdulillah sampai sekarang masih sangat berfungsi. Ya, sangat-sangat bermanfaat sekali. Mungkin itu dulu saja tips dari kapan dan ngomong-ngomong kapan ingin mengucapkan terima kasih ke Indobrickville sebagai penyelenggara giveaway yang baru saja kapan menangkan ini. Dan fotografia konstrutiva sebagai juri dan sebagai orang yang sudah ngasih bingkisan ini juga. Lego aksesoris custom. Gantungan kunci tapi dari part Lego dan ada custom printednya. Dan spesial thanks juga buat saya Indobrickville kolaborasi dengan Lego Fotografia Konstrutiva sebagai sesama airlock. Yaitu sebagai recognized Lego fan media di Indonesia dan di Itali. Sudah berkolaborasi mengadakan fotografi kontes ini. Dan sampai jumpa buat Sobat Bricks di video selanjutnya. Kita akan merakit ini satu dan ini mungkin akan tiga video. Karena ini tiri in one. Kapan ingin membedahnya satu per satu. Tidak ingin tiga modal ini kapan jadikan satu video. Biar kalian nontonnya sampai habis. Karena lihat nih. Lihat nih datanya tuh. Kalian rata-rata nontonnya cuma di satu menit pertama. Payah. Oke. Dan mungkin sekian dulu kapan gak tau mau ngomong apa lagi. Tapi sebenarnya juga karena sudah azan. Jadi kapan mau lepas ini semua. Pergi ke masjid. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman internet dan Sobat Bricks yang setelah mendengarkan tips ini. Dan mengikuti giveaway lalu menang. Coba share ke kapan cerita kalian. Share di story. Tag kapan di Instagram. Biar kita bisa seru-seruan dan ya menghidupkan akun kapan aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sukses buat giveaway-giview kalian yang berikutnya. Nyalakan imajinasimu. Hoki yang paling penting. Hoki yang paling penting. Hoki yang paling penting. Sampai jumpa di video selanjutnya.